Jadi kalau kita bikin produk Gak bisa lepas juga Ada juga yang menghasilkan limbah Jadi kalau limbah itu dianggap Sesuatu yang merugikan Memang betul Tapi kalau kita lihat lagi Prinsip-prinsip pengolahan limbah Itu ada limbah yang masih bisa dimanfaatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Sobat Polinella Selamat datang di Polinella Podcast Bagaimana kabar Sobat Polinella semua? Semoga dalam keadaan tetap sehat dan semangat ya Nah, di episode kali ini Bersama saya Rika Meri Azleni Akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat Salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung Telah hadir bersama saya Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Ibu Dr. Oktavrini Halo Ibu, apa kabarnya? Iya, baik sehat Hai juga Rika Terima kasih atas kesempatannya Lupa ya buka Alhamdulillah ya bu ya Ibu makin cantik aja nih bu Alhamdulillah juga Yang penting sehatnya ya mbak ya Iya Dalam kondisi pandemi ini Yang penting yang rezeki yang utama itu sehat Sehat ya bu ya Iya Ibu meskipun pandemi ya bu ya Tapi kita harus tetap semangat ya bu ya Apalagi untuk generasi-generasi muda tentunya ya bu ya Iya betul sekali Ibu kesibukannya selain mengajar sebagai dosen di kampus Apa aja nih bu? Kalau tugas utama kami ya sebagai staf pengajar yang jelas membimbing dan berdiskusi lah dengan mahasiswa gitu Kemudian ada hal-hal yang mungkin nanti mengembangkan bakat gitu nah Di program studi ini kita memfasilitasinya dalam bentuk proyek mandiri gitu ya Ketika mahasiswa menginginkan bakat dalam kreativitas apa ya pengembangan produk kita bisa melakukannya untuk beberapa produk seperti yang nampak di depan kita pagi hari ini Iya begitu Nanti ya bu ya disela-sela nanti boleh lah ya bu ya dikenalkan gitu Ini produk apa saja sih gitu ya bu ya Oke nah karena pada pagi hari ini Sobat Polinella kita akan mengenal lebih dekat salah satu program studi yang ada di Politeknik di Lampung yaitu teknologi rekayasa kimia industri Yang biasa disebut juga dengan TRKI ya bu ya Iya disingkatnya TRKI Nah untuk pertama nih bu Boleh deh bu pengenalan program studi gitu ya bu ya Oke Untuk visi dan misi kemudian profil lulusannya itu apa saja sih gitu ya bu ya boleh dijelaskan bu Iya baik Para apa ya penonton ya atau rekan-rekan Sobat Polinella ya sobatnya maaf Sobat Polinella jadi program studi teknologi rekayasa kimia industri ini salah satu program studi sarjana terapan ya diploma 4 yang dimiliki oleh Politeknik di Lampung Saat ini Jadi kalau dilihat visinya Visinya tuh ingin menjadikan ya membuat Prodi ini unggul yang jelas ya unggul di bidang tertentu Tertentunya itu sudah kita haramu di kurikulum sehingga kita PD ya PD itu untuk bisa nanti mencetak lulusan yang unggul dalam bidang pengembangan industri Nah visi tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan profil dari program studi sendiri jadi karena ini chemical engineering atau teknik kimia nomenklaturnya Nah ke profil lulusan atau visinya itu menghasilkan proses engineer yang berkualitas dan berkarakter jadi engineer di bidang industri pertanian khususnya di Provinsi Lampung gitu Begitu ya Bu ya Nah kalau untuk potensi lulusan nih Bu dari lulusan program studi TKI ini apa saja sih Bu bisa jadi apa aja gitu untuk profil lulusan Iya jadi Sobat Polinella perlu tahu ya bahwa kimia itu merupakan bagian dari hidup kita Jadi kalau dilihat ibaratnya dalam keseharian dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita selalu menggunakan produk-produk kimia Iya betul jadi sehingga hidup kita ini selalu disupport oleh industri-industri kimia ya Jadi kalau kita lihat potensi Lampung sendiri itu di sepanjang jalan tol mungkin sudah ada beberapa bahan baku kemudian potensi industri yang bisa dikembangkan Kemudian di Indonesia sendiri itu industri kimia juga banyak mensupport kehidupan kita gitu dari mulai food sampai ke kosmetik sampai ke non-food misalnya bidang-bidang pertanian maupun bidang-bidang kesehatan ya Nah profil lulusan itu dari prodi ini ya khususnya itu ingin menghasilkan proses engineer tadi yang akan menjadi tenaga-tenaga yang terampil yang akan berkreativitas dan mengabdikan dirinya ke industri-industri di seluruh Indonesia Iya gitu inginnya tuh Nah kemudian dari segi kurikulum juga sebenarnya chemical engineering atau teknik kimia itu juga bisa menempati beberapa laboratorium pengujian ya Karena kita sebagai orang yang menghasilkan tentu harus tahu juga kualitas dari produk yang kita hasilkan Otomatis kita juga mahir atau terampil ya kalau di polinela itu kita menyebutnya terampil untuk menganalisis bahan-bahan apa yang ada di produk kita Nah salah satu yang menjadi penciri Politekniki Lampung sebagai pendidikan fokasi adalah kewirausahaan Iya jadi nanti sebagai calon-calon manajer ya kalau dari strata D4 itu menjadikan dia punya inisiastif untuk bisa menjadi pengusaha 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 di bidang kimia khususnya begitu jadi ada tiga profil yang nanti kita akan Google kan lah sebagai visi dari Prodi TRKI ini gitu Sampai Polinela untuk kita ketahui tentunya kita tidak bisa lepas ya Bu ya dari kehidupan sehari-hari gitu bahwasanya kita setiap hari itu menggunakan produk-produk kimia gitu ya Bu ya tanpa kita sadari Oke Nah untuk secara sertifikat ataupun kompetensi gimana nih Bu? Oh iya jadi untuk saat ini kita itu masih memperkirakan artinya di satu sisi setiap tahun tahun artinya semester 1 ke 2 3 ke 4 5 kemudian 7 ke 8 itu ada step-step yang nanti menjadikan mahasiswa itu punya keterampilan yang bisa diuji kompetensinya nah saat ini kita menyediakan itu pertama kompetensinya adalah sebagai petugas pengambil sampel ya atau PPC ya jadi ketika mau melakukan analisis sampel dalam laboratorium teknik sampling itu sangat di apa ya sangat menentukan hasilnya kalau samplingnya salah maka sampel itu tidak bisa kita bunyikan datanya dengan akurat nah jadi petugas sampling itu menjadi kompetensi yang pertama kemudian nanti pada tahun kedua itu kita juga menyiapkan sebagai analisnya karena kurikulum di semester 3 dan 4 itu itu fokus kepada bagaimana cara-cara menganalisis suatu senyawa atau bahan yang ada di sampel produk kita tadi gitu tapi sebenarnya goalnya nanti ketika semester 8 atau akan menjulus itu wajib mengikuti kompetensi di bidang K3 dan salah satu yang kami rencanakan adalah menjadi kompeten di bidang proses terutama misalnya utility seperti boiler, distilasi, seperti itu oke nah mengenai K3 nih Bu, mungkin Sobat Polinella masih ada yang belum tahu gitu ya Bu ya apa sih K3 itu boleh dijelaskan Bu? nanti jadi kayak kuliah lagi ya jadi begini ya Mbak Rika ya jadi K3 itu memang konten yang memang include ya include atau embedded ke dalam kurikulum ya jadi sebagai calon-calon pekerja tenaga kerja harus tahu dong nanti begitu bekerja di industri atau dimanapun berada apa tuh safety pribadinya personal safety-nya yang harus diutamakan nah jadi materi-materi di K3 itu yang memang nanti konsen untuk membekali mahasiswa itu dalam hal apa ya kesehatan dan keselamatan saat bekerja nah memang tadi Ibu juga sebut salah satunya adalah itu yang diuji sebagai apa ya mendapatkan sertifikat kompetensi nantinya gitu sebagai bekal dari kita jika Anda nanti masuk ke industri mau apply suatu lamaran kerja begitu sudah dianggap kompeten di bidang K3 itu kayaknya industri udah nggak ragu lagi deh langsung pakai taruh di bagian boiler di bagian maintenance atau apa dia sudah safety untuk diri dia untuk orang lain maupun fasilitas lingkungannya iya gitu ya Bu ya jadi begitu ya Sobopo Nella ya nah untuk selanjutnya selanjutnya nih Bu untuk fasilitas pendukung ya Bu ya mengenai sarana dan prasarananya bagaimana Bu iya jadi gini untuk program studi teknologi rekayasa kimia industri ini kita sudah punya dua laboratorium jadi memang kurikulum yang kita desain itu itu memang kurikulum fokasi jadi memang lebih banyak ke arah praktikum praktek itu di fasilitasi atau dikerjakan di laboratorium kimia industri dan laboratorium teknologi proses kimia ya ada dua laboratorium yang membackup perkulian kita kemudian salah satu lagi adalah pengembangan dari scale up produk-produk yang ada di setiap mata kuliah jadi dikembangkanlah di teaching factory nah teaching factory yang ada di prodi kita ini namanya teaching factory kimia industri jadi ini contoh-contoh produk yang kita hasilkan dari teaching factory kimia industri itu jadi memang kalau dilihat dari brandnya pengennya itu ada suatu merk ya merk yang memang mencirikan prodi dan polinellanya kita sebutnya produk sansi polinella iya jadi dari mulai sabun berbagai macam varian ya kemudian ada handshake juga untuk cuci tangan ya kemudian yang setahun kemarin lagi ngetrend itu produk hand sanitizer jadi selama pandemi itu luar biasa kebutuhan akan hand sanitizer ini jadi kemarin kita modifikasi kalau selama ini hand sanitizer nya berbasis alkohol murni nah kita karena harus masuk akademiknya ya kita memasukkan senyawa-senyawa ekstrak bahan alam yang memang punya potensi dan aktivitas antimikroba juga seperti ekstrak siri kemudian ekstrak minyak adas gitu iya benar sekali ya bahan-bahan herbal gitu ya Bu iya berbahan-bahan herbal nah untuk kurikulum nih Bu secara proyek mandiri maupun perancangan pabriknya itu bagaimana Bu itu di program studi TRKI sendiri iya jadi gini Mbak Reka sebentar kalau dilihat dari apa ya nama ya namanya kan teknologi rekayasa kimia industri ya tapi sebenarnya mungkin orang umum mengenalnya itu adalah teknik kimia karena dari nomenklatur nya nomenklatur nya produk kita ini masuk di engineering kimia jadi kalau secara asosiasi pendidikan apa ya asosiasi teknik kimia Indonesia nama asosiasi kami itu kompetensi ya artinya skill yang memang harus dimiliki seorang teknik kimia itu adalah perancangan pabrik perancangan pabrik ya Bu iya jadi makanya dalam kurikulumnya ketika dia masuk ke dalam apa namanya ya penciri polinella kan harus ada proyek mandiri tuh yang menjadi proyek mandiri di prodi ini tuh adalah perancangan pabrik perancangan pabrik nah apa yang mau dikerjakan di sana itu banyak tahap ada 18 step ya yang memang harus disiapkan kemudian nanti itu memang difokuskan kepada produk-produk yang memang yang sudah ada di prodi kita contohnya yang sudah dikembangkan di teaching factory nah proyek mandiri dari prodi ini dikemasnya dalam bentuk seperti itu seperti itu nah kalau untuk dosen nih Bu dosen tenaga pengajar ya Bu ya di program studi teknologi rekayasi kimia industri ini alumni dari mana saja sih Bu gitu kalau boleh tahu gitu mungkin sobat polinella ini pada penasaran ya Bu ya karena ini namanya keren sekali ya Bu ya teknologi rekayasa kimia industri yang tentunya juga dosen-dosen tenaga ahli pengajarnya itu sangat berkomenten mungkin ya Bu ya makanya sobat polinella mungkin penasaran gitu Bu ini amanah gitu ya amanah artinya secara kodarullah ya kami ini dikumpulkan di program studi ini itu sampai saat ini ada sekitar 11 orang dosen tetap dan ada empat orang dosen berbasis teknik kimia yang memang sedang proses menjadi dosen juga gitu ya nah jadi kalau dilihat basic pendidikan memang sebagian besar adalah teknik kimia kemudian ada juga yang dari kimia ya terus kalau ditanya alma mater ya ya alma mater artinya kita tuh dikumpulkan disini dari berbagai macam universitas ya yang dari mulai ada yang dari Sriwijaya dari Unila juga ada dari Andalas ada nah kemarin newcomers kita itu dosen dari Huanzi University dari Taiwan dari Taiwan ya Bu ya jadi mudah-mudahan nanti ke depannya itu bisa menjadi apa ya motivator ya kalau misalnya ada dosennya dari luar negeri gitu ya kita kayaknya mahasiswanya mudah-mudahan punya view yang lebih oh kalau di luar negeri begini kalau di Indonesia misalnya dari UI seperti apa gitu nah kemudian ada juga yang dari ITB jadi dari Institut Teknologi Bandung itu dosen juga dosen baru kita ya dan mudah-mudahan nanti menambah dan memperkuat ya sebenarnya ya pasukan lah ibaratnya yang akan membawa goalnya prodi ini menjadi prodi unggulan salah satu prodi unggulan lah di Polinella gitu nah jadi begitu ya sahabat Polinella untuk dosen-dosennya itu dosen-dosen yang sangat luar biasa tentunya bukan hanya lulusan dari alumni perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung aja ya Bu ya bahkan internasional ya Bu ya ada yang dari Taiwan segala macamnya itu ya Bu ya nah kemudian nih Bu nah tadi kan kita sempat menyinggung nih Bu ada beberapa produk nih yang ada di depan kita Bu nah mungkin Sobat Polinella juga penasaran nih Bu apa aja sih ini gitu terus bagaimana sih cara pembuatannya dan ini produknya produk dari pembuatannya dari TRKI atau bagaimana Bu boleh Bu dijelaskan gitu Bu siap lagi nih agak sedikit promosi di pekerjaan kita ya iya Bu kalau dilihat jumlah sampai saat ini tuh sudah hampir 15 jenis varian varian produk yang kita kembangkan memang awalnya berbasis sabun sabun menyabun dari mulai sabun tangan sabun cuci piring mau sih nanti sabun mandi gitu ya sampai kepada sabun untuk apa ya kucing gitu ya itu kan juga salah satu kemikal yang harus kita siapkan dan berpotensi loh itu untuk bisa dikembangkan kemudian dari sabun itu kita ada dua jenis varian jadi artinya sabun yang memang murni untuk cuci piring gitu ya sebenarnya kalau dilihat apa ya semua produsen sabun cuci piring saat ini sudah banyak juga sih di Bandar Lampung ya tapi kita mungkin punya penciri ya pencirinya salah satunya adalah menggunakan pewarna yang food grade jadi memang ada hal yang kita harus jaga supaya itu menyebabkan membuat konsumen nyaman menggunakan kemudian bahan-bahan kimia yang dipakai untuk produk cuci tangan dan cuci piring tadi itu memang kita gunakan konsentrasi yang memang nanti optimal untuk bisa efektif membersihkan tetapi tidak menyebabkan dan iritasi tetap aman jadi takut nanti abis cuci piring tangannya jadi ngelopek-ngelopek kemudian berikutnya tuh ada ini mungkin kali ya yang tadi kita pernah cerita tentang kondisi pandemi yang tidak bisa kita hindari akhirnya kita harus membuat suatu protektif untuk diri kita sendiri salah satunya adalah menjaga kebersihan iya kebersihan salah satunya itu adalah tangan jadi tangan itu menjadi sumber atau media yang bisa menimbulkan virus ya bu ya iya jadi karena selalu ada penelitiannya itu jadi setiap sekian menit atau detik malah ya kita tuh selalu menyentuh muka apalagi kalau ada yang iseng nanti menyentuh hidung atau mata gitu tidak akhirnya apa tangan menjadi media untuk untuk nempelnya si bakteri bahkan kuman ya bu ya atau virus lah gitu makanya hand sanitizer ini menjadi solusi gitu ya salah satunya ini nah basis dari hand sanitizer ini memang masih berbasis etanol atau alkohol lah orang nyebutnya ya tapi kita pakenya yang etanol karena agak beda dengan yang metanol ya Mbak Rika itu beda ya bu ya iya jadi kalau yang metanol itu sifat toksiknya juga ada kemudian dia lebih banyak dipakai itu bahan bakar kemudian metanol itu korosif buat tangan jadi kalau ada hand sanitizer yang kok saya pakai itu jadi kering kemudian bisa hiditasi itu kita perlu pertanyakan dia pakenya etanol atau metanol kalau kita metanol kemudian aromanya juga kita substitusi dari bahan-bahan yang memang food grade tadi di bahan aroma flavornya flavor makanan gitu yang soft gitu ya bu ya aroma strawberry nih yang biasa dipakai untuk sirup sirup minuman kemudian warnanya juga warna dari food grade kemudian yang tahun kemarin karena kita juga memfasilitasi proyek mandiri mahasiswa yaitu dalam bentuk karya-karya inovatif di bidang produk kimia ini hand sanitizer ini tetap berbasis etanol jadi karena etanol harganya mahal kemudian dia juga mungkin agak susah didapat ya maka kadarnya kita turunkan tapi kita substitusi dengan bahan alami yang juga punya sifat antimikroba iya jadi ada ekstrak sirih kemudian kita pakai minyak adas nah secara risetnya ekstrak minyak adas itu bisa juga sebagai antimikroba diharapkan nanti kerjanya sinergis tuh antara etanol dengan minyak adas tadi ya jadi kalau misalnya penggunaannya kan di spray ya di spray kemudian kita oleskan sampai merata beberapa detik sampai kering nah ini karena pakai minyak adas itu aromanya seperti bau minyak telon minyak telon ya jadi bener-bener soft ya bu ya minyak telon itu kan identik dengan bayi ya bu ya jadi aman gitu untuk di sebagai penciuman gitu ya sebenarnya targetnya ini nanti anak sekolah anak sekolah anak TK itu kan ibaratnya ya kalau gak minyak kayu putih pakainya ya minyak telon ya ibunya jadi sebagai bekal dia untuk masuk kelas kalau misalnya nanti tangannya kotor dia bisa spray dengan ini tanpa harus khawatir dengan kemikal yang berbahaya buat anak-anak gitu begitu ya bu ya karena bahannya juga berisifat etanol ya bu ya bukan metanol jadi tidak menimbulkan korosif gitu di kulit nah ini untuk warna ini ya bu ya warna-warni nih bu kenapa nih bu bisa ada yang hijau merah kuning itu gimana nih bu ya jadi secara ilmu evaluasi sensoris ya kalau kita di ilmu pangan itu ada kecenderungan konsumen ya dalam hal ini kita sebagai human itu untuk tertarik pada warna-warna yang lebih lebih mencolok ya istilahnya lebih ngejreng tadi itu jadi makanya kita melihatnya warna-warna yang memang biasa dipakai di makanan juga gitu misalnya kalau ada kue lapis yang hijau itu kan kayaknya seger makanya kalau sabun cuci, cuci piring misalnya kok kayaknya lebih lebih tertarik kalau warnanya hijau gitu kemudian kalau yang pink juga gitu kalau pink biasanya identik dengan strawberry ya ini memang aroma strawberry gitu termasuk hand soapnya sabun cuci tangan ini juga kita pakai flavor strawberry strawberry begitu ya bu ya wah, so buat Polinella ini program studi teknologi rekayasa kimia industri ini tentunya menghasilkan banyak sekali ya bu ya seperti produk-produk unggulan yang karena pandemi ya bu ya sudah bisa menciptakan hand sanitizer gitu ya bu ya bukan hanya sabun cuci tangan dan produk lainnya tapi dengan waktu yang cukup cepat ya bu ya sudah bisa menciptakan produk alami dari terai itu sendiri ya bu ya hand sanitizer yang berbahan alami herbal kombinasi dari daun siri dan juga minyak adas ya bu ya tapi sebenarnya semua tergantung pada mahasiswanya mahasiswanya iya jadi kalau dosen itu hanya fasilitator motivator gitu ya kalau mahasiswanya itu semangat gitu untuk bu kita buat ini yuk kita buat ini kayaknya lancar aja gitu jadi kalau makanya kita berharap mahasiswa polinella atau mahasiswa secara umumnya jangan pernah kalah lah dengan apa ya istilahnya kebaharuan-kebaharuan yang terjadi saat ini apalagi kalau misalnya kita tertantang dengan industri yang 4.0 katanya mau industri 5.0 malahan itu makanya agak aduh kayak mana kalau yang begini aja nggak bisa akhirnya mereka termotivasi ini bentuk-bentuk kreativitas mahasiswa aja sih sebenarnya mereka punya ide apa maka diproduk tinggal mengemas kemudian mengarahkan baiknya seperti apa seperti apa sehingga nanti jadilah produk yang memang terpakai lah gitu untuk masyarakat di lingkungan kita lah minimal ya misalnya iya bu kalau hand sanitizer nya susah didapat karena mahal gitu ya bisa beli bukan beli buat buat tapi dengan cara rajin menanam serai sirih nah itu buat sendiri juga bisa gitu itu juga salah satu metode untuk bisa menyebabkan apa ya kemandirian dari masyarakat untuk bahan-bahan kimia yang saat ini susah ya selain susah tuh mahal mungkin satu hand sanitizer mungkin harganya ada yang 100 ribu gitu ya seliter kita agak kayak mana ini gitu akhirnya kemarin ada yang mengembangkan dari berbagai macam rempah yang memang bisa menjadi bahan hand sanitizer gitu nah itu juga terpakai waktu mereka melaksanakan PKN namanya praktek kerja nyata ya jadi PKN nanti tuh akan dihadapi oleh mahasiswa kita tuh di semester 7 ke 8 semester 7 ke 8 ya bu iya jadi anda nanti disiapkan untuk mengabdi ke masyarakat nah apa yang sudah didapat di kampus diterapkan di masyarakat begitu ya bu ya nah untuk syarat masuknya itu bu syarat-syaratnya itu apa aja sih bu supaya bisa masuk gitu ke program studi TRKI ini iya jadi gini juga ya untuk beberapa bidang ilmu yang relevan dengan kimia itu sebenarnya misalnya di SMU SMP juga pernah dikenalkan ya misalnya SMU SMP deh SMP belajar IPA gitu ya masuk SMA juga belajar IPA gitu ya kemudian belajar tentang kimia gitu ya nah kalau itu begitu masuk ke prodi kita ya tinggal jalan aja gitu jadi artinya itu sudah menjadi syarat ketika mahasiswa mau masuk di prodi ini itu jurusannya harus IPA atau SMK-SMK yang memang berbasis kimia nah itu artinya kita tinggal melanjutkan materi-materi yang sudah ada di sekolah menengah dulu gitu nah itu yang menjadi syarat kemudian kalau dikaitkan dengan apa ya bukan prosedur ya syarat untuk pengujian laboratorium itu memang yang tidak bisa kita tidak bisa kita remehkan adalah syarat kesehatan syarat kesehatan iya jadi orang yang masuk di bidang kimia ini harus gimana ya harus sehat dulu gitu karena memang kimia itu sesuatu yang kemarin kita bahas kimia itu berbahaya loh gitu ya tapi kalau berbahaya bukan menjadi kan kita takut karena di dalam proses pembelajarannya kan tadi sudah di bekali dengan ilmu K3 jadi dengan dasar tadi masuk ke dalam bidang ilmu kimia dengan adanya K3 tadi kita akan lebih waspada sehingga bisa mengetahui cara-cara untuk menanggulangi kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan atau ancaman terhadap kesehatan dan keselamatkan kita dengan bahan kimia tadi gitu nah untuk kimia ini sendiri Bu tentunya kayak membuat produk-produk seperti ini gitu kan Bu ini berbahaya gak sih Bu buat lingkungan gitu limbahnya bagaimana gitu Bu udah safety belum gitu udah diterapin belum gitu di polinella sendiri iya jadi tadi sudah ada pernyataan gini kita itu kehidupan kita tuh tidak bisa lepas dari bahan kimia bener aja dari tidur sampai bangun tidur lagi artinya dari mulai bangun tidur kita ngapain nih pakai air untuk cuci muka pakai sabun sabun bahan kimia terus gosok gigi pasta giginya bahan kimia juga airnya pun itu juga senyawa kimia gitu sampai yang kita makan kita minum gitu jadi artinya konsep kimia berbahaya itu itu ditimbulkan oleh adanya keteleduran dari orang-orang yang tidak bijak mengelola bahan kimia tersebut tadi kita juga sudah bahas terkait dengan K3 nah K3 itu yang nanti akan menjelaskan dan membuat mahasiswanya betul-betul aware dan betul-betul gimana dia siap ketika menghadapi bahan kimia yang paling berbahaya paling bahaya aja dia harus siap dong nah siapnya itu bukan buat siap mati atau siap tempur tapi siap menghandlenya salah satunya adalah menggunakan alat pelindung diri gitu jadi APD yang disiapkan di laboratorium itu insyaallah bisa melindungi si praktikan tadi dari kontaminasi bahan kimia nah tadi kaitan dengan limbah juga seperti itu ya kita sebagai pelaku industri kimia itu memang sebenarnya harus aware juga harus bertanggung jawab jadi kalau kita bikin produk nggak bisa lepas juga ada juga yang menghasilkan limbah ya jadi kalau limbah itu dianggap sesuatu yang merugikan memang betul gitu tapi kalau kita lihat lagi prinsip-prinsip pengolahan limbah itu ada limbah yang masih bisa dimanfaatkan bahkan banyak orang juga industri yang hidup dari pengolahan limbah iya jadi makanya di mata kuliah kurikulum kita ini ada pengolahan limbah industri namanya jadi dalam mata kuliah tersebut menjelaskan bagaimana limbah-limbah itu bisa dikelola dan diolah sehingga nanti ketika dibuang ke lingkungan itu sudah aman buat habitat dan komunitas di sekitarnya jadi makanya kalau tadi limbah di kita sudah aman belum sih kalau dilihat dari penarapan praktikumnya itu kita akan apa ya membahas tentang instalasi pengolahan limbah yang ada di unit proses dan laboratorium jadi kalau di setiap di setiap teaching factory kita punya IPAL instalasi pengolahan air limbah kemudian di lab juga ada jadi kalau tadi pertanyaan di polinella aman gak sih limbahnya ya dengan adanya fasilitas tersebut insya Allah kita cukup bisa menilai polinella bertanggung jawab terhadap limbah dan limbah itu tidak membahayakan buat kita yang ada di lingkungan polinella jadi begitu ya sobat polinella tidak selamanya limbah itu berbahaya begitu ya tergantung bagaimana kita gitu ya bu ya terima kasih ibu sudah bersama saya di podcast pada pagi hari ini ya bu ya tetap semangat meskipun pandemi jangan sampai gak semangat gitu ya bu ya harus tetap semangat nah begitu ya sobat polinella di rumah saya Rika Emery Ezleni selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat pagi